Jejen apa aja ya di Jodfair Suangkok? Nah sebenernya video kali ini tuh video mini vlog pertama aku banget sih gengs di Youtube Jadi semoga banget nih kalian suka ya sama videonya Nah jadi FYI gengs, Jodfair sih ini tuh adalah salah satu night market yang lagi hits banget tau gak sih di Bangkok Dan sebenernya ini tuh aku agak kebahagiaan gitu loh datengnya Soalnya mereka tuh bukanya jam 4 tapi aku dateng tuh kayak sengah 4an gitu Jadi semua toko-nya tuh masih pada tutup gitu rata-rata Dan karena yang baru buka disini tuh cuma si toko chicken fingers ini Yaudah deh akhirnya jajanan pertama aku ya si chicken ini gengs Terus kayaknya sih ya si ayamnya ini tuh sebenernya harusnya ada bumbunya gitu gengs Cuma karena kita datengnya ke pagian jadi ya bumbunya disini tuh cuma dikasih mayonnaise sama saus sambal gitu Terus buat harga si chicken fingersnya ini tuh sekitaran 30-60 baht ya Sebenernya sih tergantung kalian mau beli berapa piece aja sih Dan kalau boleh jujur sih sebenernya rasanya tuh kalau buat si chickennya ini tuh agak bea aja sih Jadi kayak lagi makan chicken biasa aja gitu Buat ratingnya mungkin aku kasih 7 per 10 kali ya Lanjut ini tuh kayak udah sekitaran setengah limaan gitu Dan kalau kalian lihat ya ini tuh tokonya masih pada tutup gitu loh Terus sebenernya sih kalau yang ini agak salvok aja sih Kayak dari jauh tuh si crispy pork belly-nya udah mau manggil gitu loh Tuh kalian dengerin kan pas dipotong tuh garing maksimal gitu loh kulitnya Ini tuh aku beli yang size medium harganya 250 baht dan udah dapet 2 saus ya Buat crispy pork belly-nya aku kasih rating 8 per 10 Terus kalau yang ini tuh kayak stand sashimi gitu gengs Ada udang mentah, salmon, terus ada si apa sih rajungan gitu ya kalau gak salah Jadi pas aku lewatin mereka tuh kayak baru siap-siap gitu loh Nah ini aku cobain dulu yang salmonnya dan kalian dengerin sendiri deh First impression aku kayak gimana Ternyata yang salmonnya tuh enak banget gengs Bumbunya tuh kayak asem pedas gitu Tapi yang udang aku kurang suka sih Rasanya tuh kayak ada lengket-lengketnya gitu loh di mulut Jadi aku noh banget deh kalau yang udang Terus lanjut aja ini tuh ada jajanan ekstrim nih Gak tau sih ini tuh bisa dibilang ekstrim atau enggak Nah kalau misalnya kalian masih belum ngejadi ini tuh serangga goreng gengs Pilihannya tuh mulai dari belalang, kecowa, ulet-uletan, jangkrik Terus sisanya aku gak tau sih jujur aja Mungkin kalau kalian tau kalian boleh banget nih tulis di kolom komentar aja kali ya Harganya tuh 100 baht aja Terus sekitar 45 ribuan gitu Terus udah bisa pilih 3 macem pilihan gitu Terus akhirnya ini tuh aku pilihan jangkrik, belalang Terus yang putih jujur aja aku gak tau sih itu apa Kalau buat rasanya ini tuh aku cobain yang belalang dulu kan Rasanya tuh garing banget di luarnya Tapi dalemnya tuh kayak agak basah gitu loh Mungkin karena tebel kali ya Nah terus pas lagi aku bikin video Si om korenya ini tuh kayak ngeliatin terus gitu loh Yaudah lah ya Ini tuh akhirnya kita nge-review bareng aja gitu Dan kayaknya si omnya doyan deh Soalnya dia sampe kayak nambah 2 kali gitu gengs Tapi emang sebenernya rasanya tuh makin lama dimakan Kayak makin lagi gitu loh Mungkin karena mechennya banyak kali ya Oh iya dari tadi tuh kayaknya aku belum kasih tau ya Kalau Jodfers ini tuh bukanya jam 4 sore Tapi ya kalau jam 4 tuh masih banyak yang tutup gitu Dan kalau misalnya kalian penasaran Kemarin ini aku ke Jodfers naik apa Kemarin itu aku pesennya grab taksi ya gengs Dan kalau misalnya kalian dateng kesini Ya siap-siap aja kalap Kayak aku nih Ini tuh sebenernya aku salvok Karena wanginya tuh enak banget gengs Sebenernya tanan yang ini sih jualannya tuh Cuma sate-satean sama pokreps aja sih Tapi yang bikin gagal fokus ya cuman wanginya itu loh Tapi pas udah dicobain ya Emang enak sih Satenya ini tuh range-nya dari 20-40 baht ya Terus kalau yang pokrepsnya harganya 150-200 baht Terus lanjut lagi Ini nih salah satu makanan paling ekstrim Yang aku makan di Jodfers Jadi ini tuh namanya dancing shrimp Ini tuh kayak dikasih bumbu dulu Kayak ada bau merah, silantro Terus ada kecapnya gitu Dan harusnya sih kalian udah pernah liat sih Soalnya ini tuh sering banget keluar di medsos gitu loh Kayak di tiktok, instagram, semuanya tuh Kalau ke Thailand pasti rata-rata pada nyobain si dancing shrimp ini deh Nah ini tuh pas aku baru buka aja ya Udangnya tuh kayak masih lompat-lompat gitu gengs Dan ini jujur aja aku agak takut sih makannya Dan ternyata ya pas udah dimakan Rasanya tuh cuman asem doang Gak ada amisnya sama sekali Dan ya cuman garing doang sih Karena udangnya kan kecil-kecil gitu ya Nah terus kalau yang kuning-kuning ini tuh namanya crispy butter nih Sebenernya sih kalau kalian liat ya Ini tuh kayak leker yang digulung aja gak sih Dan jujur aja pas lewatin si crispy butter ini Wanginya enak sih Ini tuh harganya 100 baht udah dapet 3 cup ya Kalau buat rasanya ya enak pake banget sih Rating dari aku 10x10 Kalau kalian kejout first pokoknya kalian wajib banget deh buat beli Terus kalau kalian liat ya Ini tuh makin sore Yang dateng juga makin banyak Toko-tokonya juga udah pada buka gitu gengs Dan ini nih yang paling banget aku mau cobain Jadi ini tuh kayak krebs gitu gengs Tapi isiannya nih yang bikin unik Kayak mulai dari kepiting, udang Terus yang aku beli ini tuh si oktopusnya Nah kalian liat deh Ini tuh proses masaknya kayak unik gitu loh Karena dipres pake alat ini Wow seru amat ada bulunya Nah ini pas udah jadinya Jadi gepeng dong guritanya Terus ini lagi dikasih bumbu gitu Bumbunya tuh ada spicy sama original Dan putar gini tuh 129 baht ya gengs Nah bisa dilihat ya bun Muka-muka bahagia abis dapet Krebs yang udah matengnya BTW ini tuh pas dipotek agak alat ya Di bagian guritanya Kalau buat rasanya sih Krebsnya garing Bumbunya enak Tapi bagian guritanya Emang alat sih Pasti makan Kalau ditanya worth it atau enggak Sebenernya worth it aja sih Tapi kalau disuruh beli yang kedua kalinya Aku enggak deh Karena harganya agak pricey ya bun Eh eh terus kalian tau gak sih Ini apa yang lagi diserok Kalau gak salah ini tuh namanya squid shot Jadi ini tuh cumi mentah Yang dimakan pake saus ijo Itu tuh Dan ya ini yang paling ekstrim Yang aku makan di Jodfers Jujur ya takut sih makannya Tapi ternyata Ya gitu deh Gak ada ambisnya sama sekali Alat doang Dan bumbunya ini tuh pedes-pedes gitu Nah pas dimakan tuh Tintanya langsung moncrot gitu Terus kalau kalian penasaran Tintanya ini tuh Gak ada rasa paitnya sama sekali Dan ini pas aku gigit sedikit tuh Kayak gak bisa gitu Jadi harus langsung dimakan semuanya Dan tolong banget ya Jangan pada salvo Karena tulang cumi ini tuh Gak aku makan Jadi tenang aja ya gengs Dan sadar gak sih kalian Dari tadi tuh beli makanan terus Tapi gak beli minuman Akhirnya ini aku beli kayak selasi gitu Sebenernya pilihannya tuh Ada banyak kayak ada semangka Terus apalagi tuh Aku lupa sih jujur aja Tapi yang aku beli ini Yang rasa jeruknya Harganya tuh 55 baht Tapi rasanya manis banget Gak tau karena yang jualnya manis Jadi makin manis Atau gimana Gak tau deh Dan FYI aja ya Ini tuh makin malem Jodfers tuh makin rame Tau gak sih Ini tuh sampe kayak mau jalan aja Tuh kayak mepet-mepet gitu Nah terus kalo yang ini tuh Kalian tau gak sih Yang isinya kacang ijo Yang kayak yang dijual Di pasar-pasar itu loh Harganya tuh 25 baht Udah dapet 4 piece Tapi ini motifnya Lebih lucu-lucu sih Ada apukat Manggis Terus jeruk Terus apalagi tuh Ada pisang juga Terus banyak deh pokoknya Oh iya kalo yang ini Juga sebenernya gak boleh Di skip sih Kalo ke Bangkok Jadi ini tuh sate babi gengs Tapi jujur aja Yang dijual versinya Agak kurang enak gitu sih Kalo menurut aku Harganya 12 baht Kayak gini Penutup vlog kali ini Ada si Coco Nude Ini Bener gak sih Baca ya Coco Nude Kayak sih bener ya Harganya tuh 69 baht Rasanya enak banget Seger banget pokoknya Dan udah sih gitu aja Mini vlognya Thank you banget loh Yang udah nonton Sampai akhir See you di next video